Sehari menjelang pencoblosan, penumpang bus di Terminal Induk Kota Bekasi mengalami peningkatan cukup signifikan. Perusahaan otobus mengerahkan ketersediaan bus untuk mengangkut para penumpang. Beberapa penumpang mengaku penting untuk memberikan hak suaranya. Sementara yang lainnya memanfaatkan momen libur untuk berkumpul bersama keluarga. Sejak selasa pagi, peningkatan volume penumpang bus di Terminal Induk Kota Bekasi mulai terlihat. Peningkatan penumpang terjadi pada bus jurusan parahiangan seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Salah satu perusahaan otobus sedikitnya menyiapkan 100 unit bus untuk melayani rute parahiangan. Hari selasa diperkirakan merupakan puncak arus mudik pencoblosan. Karenanya perusahaan otobus menyiapkan bus cadangan untuk menjaga kemungkinan terjadinya lonjakan penumpang. Salah satu perusahaan otobus menyampaikan lonjakan penumpang di hari jelang pencoblosan sekitar 50% dari hari biasanya. Ada penaikan sekitar 50% dari hari-hari biasanya. Mungkin sementara itu dari yang ke Merak itu belum ada, cuma hanya ke wilayah parahiangan saja. Seperti itu sementara ini yang paling pantau di lapangan. Untuk sementara ini kita belum ada penaman armada. Kebetulan kita juga stok armada sangat cukup khususnya untuk di Terminal Bekasi ini. Apa dari awalnya yang kemarin semua sekarang dioperasikan semua. Peningkatan penumpang terjadi sejak hari Sabtu tanggal 13 April. Meskipun diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada selasa 16 April, beberapa penumpang sengaja pulang kampung untuk memberikan hak suaranya di kampung halaman. Pemudik menganggap suara mereka sangat penting untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Dari itu, pangkalan 7, arah celengsi, mau ke Indra Mai. Bu, ini dalam rangka liburan atau memang mau nyoblos di kampung? Mau nyoblos. KTP-nya masih KTP? Kampung. Mau nyoblos. Mas, ini kan harus mengeluarkan uang ya kan? Berapa penting sih politik bagaimana? Sejumlah pemudik lainnya berharap Pesta Demokrasi kali ini berjalan lancar dan aman. Deddy Beben, Bekasi.